hai oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya Indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik para pecinta tanaman kali ini saya mau berbagi tips cara untuk sambung terong pokak disini namanya terong pokak dengan terong sayur atau terong madu bisa terong besar bisa ini ini sambungan satu minggu yang lalu ini sudah tumbuh tunas ya oke mari kita lihat ikuti videonya sampai habis jangan dilewati-lewati agar tidak sipangsur informasinya oke baik kita lihat sungkupnya saya buka eh nah ini nah ini sudah tumbuh tunas ini ya kurang oke nah ini sangat mudah sekali nah di terong di terong pokak ini di tumbuh di mana-mana tanaman liar ini untuk kita manfaatkan sebagai tanaman sayur ada juga sih yang seneng pada sayur pokak atau terong pokak dibuat sayur tapi lebih bagusnya lagi kalau disambung dengan terong madu nah ini terong madu ini seperti kita lihat nah ini daun terong pokak seperti ini ada duri-durinya nah kita sambung dengan terong madu ini yang ini terong pokak tunas dari terong pokak ya terong kecil-kecil terong liar ya kita sambung pakai terong madu masih usia seminggu sudah tumbuh tunas ini sangat mudah sekali nanti saya bagikan tips cara sambungnya nah ini ini di video video pertama ini saya memperlihatkan bagaimana hasilnya nah oke hasilnya seperti ini karena terong pokak itu tahan ya tahan terhadap banjir dan terhadap kekeringan nah ini bisa kita manfaatkan kelebihan dari terong pokak ini batang bawahnya kita manfaatkan dan batang atasnya kita sambung pakai terong madu bisa sambung pakai terong ungu atau terong besar atau terong madu silahkan nanti bisa dikombinasikan juga bisa satu pohon ada dua jenis terong atau tiga jenis terong silahkan sesuai dengan selera oke oke baik sekarang saya sungkup lagi tunggu satu mingguan nanti satu minggu lagi nanti bisa dibuka sungkupnya ini sepertinya sudah agak kuat tapi lebih amannya lagi satu minggu kemudian artinya usia dua minggu sungkupnya dibuka oke sekarang saya mau bagikan tips untuk cara sambungnya kita alat-alatnya seperti ini kita gunakan solasi saja nanti mudah ditemukan solasi di toko juga bisa 1500 dapat nah kita siapkan entresnya entresnya kita pakai ada tiga macam di sini ada entres madu terong madu ada terong besar ada terong ungu kita kombinasikan nah sekarang kita mau cari eh batang bawahnya atau terong pokaknya yes ini ada terong pokak yang sudah agak besar ukuran 50 atau 60 cm ya ini bisa kita manfaatkan ini tumbuh liar ada banyak ya satu dua tiga empat ya kita gunakan yang ini kita sambung dengan terong ungu terong ungu oke baik nah sebelumnya kita potong ya kita iris nah kita iris seperti ini gunakan silet ini silet gul ya gunakan silet yang tajam dan nah seperti ini ya sebelah saja ya nggak usah kanan kiri cuman sebelah juga bisa di sayatannya hanya satu kalau sembung pucuk biasanya ada kanan kiri di buat V kayak huruf V kalau ini saya pakai satu saja satu sayatan nah oke seperti ini nah diusahkan yang rata ya diusahkan yang rata ya di potongannya yang rata agar bisa menempel dengan sempurna oke kita gunakan dua jenis terong ya ini terong ungu dan yang satu ini terong ungu ya kita pakai terong ungu ya kita pakai terong ungu nah caranya seperti ini sama dengan yang tadi buat irisan sebelah satu saja nanti kanan kiri kita tempelkan disini oke ikuti ini dipotong dipotong kemudian kita belah kita belah atas 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 kita belah bagian sini nah dan bagian sini oke kita masukkan nah ini irisan tadi kita masukkan nah irisannya tadi ya di sebelah-sebelah bersebelahan ada pada depan ya ini usahakan nirisannya tadi menempel dengan sempurna di batang bawah tuh kemudian kita eh solasi isolasi ya pakai isolasi biasa mudah ditemukan di toko-toko terdekat di atas 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 Terima kasih telah menonton lalu sudah seperti ini kita sungkup pakai plastik bening kita ikat yang rapat oke sudah seperti ini silahkan bisa mencoba di rumahnya masing-masing kita manfaatkan tanaman liar untuk tanaman yang lebih baik lagi terima kasih ikuti terus channel kami informasi tanaman dan peternakan jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat terima kasih terima kasih